Hai pas saya sudah meninggal itu Iya saya itu sama ibu sama ayah sama adik saya itu saya sama nenek saya itu saya saya lihat itu bisa melihat mereka tapi mereka sudah nggak bisa lihat saya mau saya lihat pas saya itu ditarik itu yang membawa saya itu Hai dua dua orang yang pakai jubah jangan takut pada setan setan hanya bukan tidak makan takutlah pada manusia yang suka makan hak orang Halo Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan suara horor buah Oke kali ini suara horor datangan narasumber dia katanya pernah mengalami mati suri selama satu hari Bagaimana catanya aku membanyakan ke narasumbernya dengan siapa Mas dengan Mas Fawait dengan Mas Fawait Mas Fawait memang itu pernah mengalami mati suri selama satu hari ya waktu itu memang saya pernah mengalami yang namanya mati suri itu yaitu awalnya gimana mas Hai waktu waktu itu ya saya Hai anaknya itu memang kan nakal Mas saya itu orangnya itu nakal duluan jarang pulang rumah terus sering Hai sering kelayapan kemana-mana itu namanya ya 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 waktu waktu masih hujangan dulu jangan sekarang sudah oleh istri Alhamdulillah Alhamdulillah sudah sudah punya istri dan juga sudah dikasih Hai setelah itu Hai saya memang kan pulangnya itu berangkat pagi pulang itu pagi nggak pulang ke rumah itu cuma ngambil Hai ngambil ganti baju cuma mandi luar lagi ganti baju keluar lagi terus malamnya itu saya jarang enggak pernah bukan jarang enggak pernah tidur di rumah tidurnya itu di rumah nah juragan saya bisa dibilang juragan saya lah kalau saya itu keluar disana itu dikasih uang buat jalan memang disana itu sering menempung itu anak-anak yang Hai anak-anak yang yang berarti masih ya bisa bisa saya ini itu juragan juragan apa itu itu juragan kambing oh juragan kambing itu iya 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 juragan kambing itu Hai memang suka menempung banyak menempung anak-anak yang seperti saya dulu itu Hai nah disana itu kan banyak teman-teman waktu itu kan Hai pas malam minggu kita namanya anak muda jarang pulangkan kita nongkrong tua ya lalu nongkrong nongkrong nyalun-nalun setelah nongkrong nyalun-nalun itu pulangnya itu sekitar Hai enggak malam 11 ya sekitar jam 11 itu pulang langsung pulangnya itu ke rumah jurnakan jurnakan saya itu pulangnya pulang rumahnya nggak nggak pernah saya itu waktu itu pulang ke rumah itu enggak pernah mah iya memang saya itu nakal dulu nakal banget Hai dengak dicariin orang buang Hai emang sering meskipun dicariin saya kan orangnya ini namanya anak nakal mah iya namanya juga dulu anak-nak kali biasa meskipun dicariin ya enggak mau disuruh pulangnya enggak mau iya 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 setelah pulang dari alun-alun itu kita langsung ke rumahnya juragan juragan saya itu ya juragan itu yang sering menampung anak-anak yang nakal-nakal itu pas nyampe disana saya itu sama teman-teman itu main kartu-kartu apa itu namanya itu remi kartu remi kartu remi ya seringkan sana biasanya teman-teman main kartu remi itu disana saya waktu itu juga main-main juga main kartu itu ada taruhan apa nggak ada cuma hiburan hiburan-hiburan setelah main biasanya teman-teman itu langsung makan masak-masak masa minstan itulah setelah main itu biasanya langsung masak-masak itu dan dari situlah saya Hai waktu main remi itu ya kartu remi itu ya Hai ada pikiran saya itu enggak enak mas maksudnya apa ya nggak enak ya nggak enaknya itu saya terlalu terbayang Hai saya main waktu main itu ya saya bilang gini sama juragan saya ini Hai kirgan saya sekarang ini lagi nggak enak nggak tahu kenapa coba diganti ini saya nggak mau main saya saya bilang gitu ya Oh ya saya yang gantiin saya awalnya emas itu enak ada eh biasa-biasa aja nggak nggak apa-apa nggak normal-normal begini saat jawab itu melibat ketiga main itu kita main itu saya kelihatan kayak kuburan terus lihat kayak kayak main remi emasnya apa ya seling melihat kuburan iya waktu main itu waktu normal-normal begini itu saya melihatnya kuburan kurang itu dalam pandangan dalam pandangan saya itu di depan saya kayak saya lihat kuburan gitu kenapa saya akan gitu mas ya setelah itu setelah saya dengan saya tidur tiduran tuh di sebelah juragan saya itu yang menggantiin saya main remi ya saya tidur-tiduran di sana saya itu lihatnya itu kuburan terus mas saya lihatnya itu kuburan terus sebelumnya itu enggak apa-apa enggak apa-apa ini sebelumnya normal-normal saja biasa-biasa saja sebelumnya saya lihatnya itu kuburan kuburannya itu lebar mas kuburan yang saya lihat kayak lihat kuburan dulu hebat banget lebar sekali itu kuburannya itu lebar sekali itu dari pas itu saya bilang Hai juragan kenapa saya selalu lihat lihat Anu kayak kuburan lihat kuburan yang besar Oh enggak apa-apa cuma Firasat kamu saja ya tetap tidur-tiduran tapi itu waktu itu saya sudah kebingungan saya sudah kebingungan maksudnya kebingungan itu sudah enggak enak lah enggak enak 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 gimana gimana meriang bagaimana bukan 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 enaknya bukan meriang itu tapi karena karena apa ya enggak lainnya itu ya lain sekitar setengah jaman setengah nyaman itu saya tidur itu bukan tidur tidur-tiduran di sebelah juragan saya itu ya yang teman-teman yang main itu ya iya tiba-tiba itu dari ujung kaki Mas dari ujung kaki sini Iya kayak ditarik itu ditarik terus ditarik oleh enggak tahu maksudnya ketika itu tidur-tiduran beneran apa maksudnya masih bukan tidur beneran itu bukan masih 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 sadar Iya masih sadar sambil lihat teman-teman iya ini kan kayak di sini Mas ditarik sini ya terus ini sampai sampai sini ditarik Iya kayak kayak orang yang ditarik di ya mungkin Hai itu dicabut mengapa namanya Ruhnya ya Ruhnya itu sampai sini Mas itu ada rasanya enggak Mas rasanya itu sangat sakit Mas bayangkan kita kulit-kulit normal-normal gini kayak kayak di apa itu kan sakit Mas wakil sekali dari ujung jempol saya ini kaki saya ini terus tarik ke atas ini nyampe sini berhenti ketika Mas merasa ditarik Masnya enggak apa enggak minta tolong lah mereka mau minta tolong gimana kalau saya sudah lihat kuburan terus itu itu saya sudah melihat kuburan 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 dan kuburan terus kuburan kuburannya itu sangat lebar setelah saya ditarik nyampe sini kaki saya ini sudah enggak bisa bergerak bergerak lagi kaki saya sudah nggak bisa bergerak nyampe sini tangan terus ke atas ini masih masih bisa masih bisa masih bisa bergerak setelah itu Hai sekitar enggak lama dari itu ini mulai ter ditarik lagi ke atas ditarik lagi ke atas pasal Mas itu siapa yang menarik Wallahualamah nggak ada nggak ada waktu itu nyampe sini ini Hai ini ke bawah sudah enggak bisa gerak tangan juga enggak bisa walaupun sampai sini tangan juga enggak bisa cuma bisa masih bisa bersuara bersuara ngomong ngomong sambil bisa masih 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 bisa bisa melihat ya masih bisa melihatlah waktu itu saya takut waktu itu Mas takut sekali mas perasaan seperti itu apa tidak ada teman yang melihat Mas nah waktu itu teman-teman itu yang lagi main kartu itu kan iya langsung berhenti lihat saya saya akan bilang sama jururannya saya waktu itu saya ingatnya saya bilang gini Hai juragan kaki saya nggak bisa bergerak langsung teman-teman itu berhenti juga semua soalnya waktu itu saya masih bisa melihat masih bisa mengomong masih masih bisa ngomong tapi tapi nggak bisa bergerak gitu iya cuma sampai sini aja itu cuma sampai sini aja yang ke bawah ini nggak bisa bergerak setelah itu saya mengomong sama juragan saya itu ngomongnya begini juga sama teman-teman saya minta antar pulang ke rumah pas malam-malam itu saya bilangnya gini Hai juragan kan saya minta tolong antarkan saya ke rumah saya mau pulang saya mau minta maaf sama kedua orang tua saya mungkin saya banyak salah sama mereka saya bilang gitu ya 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 ketika ngomong seperti itu langsung diantarkan sama juragan sama teman-temannya sama teman-teman yang ngantarkan rumah bukan juragannya teman-teman yang ngantarkan rumah saya posisinya waktu itu di tengah yang di belakang yang sambil jaga saya ya ada yang bawa motornya bawa motor ya bawa motor itu ke rumah itu nyampe rumah saya perjalanan waktu perjalanan itu saya sudah enggak sadar Hai perjalanan ke rumah itu saya sudah sudah enggak enggak sadar waktu itu nah sampai rumah sadarnya saya lagi itu ya pas waktu saya sudah ada di di kamar Hai itu cuma sampai segini mah Oh di sini masih di sini ya masih bisa melihat enggak masih masih itu kalau ke bawah ini bisa ya sudah nggak bisa bergerak itu saya lihat itu di samping saya itu ada ibu saya tercinta Mas ya ada ayah saya juga waktu itu kan masih belum punya istri kan iya masih pujangan ketika melihat emas seperti itu apa yang orang tua mas orang tua saya itu bukan main itu nangis mas nangis nangis karena Mas kalau orang meninggal itu ya Iya kalau orang meninggal itu ke kulit-kulit ini dipegang gini terasa sakit banget sakit-sakit nggak usah nggak usah ditekan gini ya ditaruh gini aja itu sakit bukan main tuh sakitnya bukan main Mas iya sakit banget itu itu dipegang sama tuanya Mas iya pas itu kan orang tua saya itu kan belum pernah ngalamin kayak saya itu kan kan enggak tahu kan enggak sengaja itu megang dada saya soalnya kan dari sini ini sampai ke bawah kan saya sudah nggak bisa gerak iya setelahnya itu sudah matilah mati dari bawah sampai ke bawah ya itu nggak sengaja megang dada saya saya bilang sama orang tua saya sama ibu saya itu Bu jangan pegang disitu jangan pegang kulit saya kulit saya itu sakit saya bilang gitu kan nangis orang tua saya waktu itu waktu itu nangis-nangis Mas setelah itu melihat Mas jarang pulang ke pulang-pulang langsung Mas seperti itu nangis iya sakit Mas nggak lama saya mendengar bisikan dari ibu saya itu Iya bisikan gimana Mas mendengar bisikan dari ibu saya itu dia memohon sama Allah berdoa sama Allah pas di pinggir telinga saya pas ditelinga saya bilang dia bilang gini dia bilang gini ya Allah kalau memang anakku sudah waktunya kau ambil saya ikhlas ya Allah gitu anak saya ini sudah nggak punya dosa sama saya saya sudah minta maafkan pas saya dengar itu Mas Hai saya sudah Hai kata-kata Mas sudah apa ya sudah enggak sudah meramlah mata saya sudah enggak enggak anus ketika sudah enggak ada masnya gimana ya pas waktu enggak ada itu saya Hai saya itu memang benar maka orang mati itu ya kalau orang-orang sudah meninggal itu sama yang hidup itu memang bisa melihat usaha contohnya seperti kaca itu kan ada kan kaca yang biasanya bisa dayang dari dalam bisa melihat keluar tapi yang dari luar itu kan nggak bisa lihat ke dalam kan iya iya memang benar Mas kalau orang meninggal itu memang bisa melihat sama yang masih hidup saya pernah ngalamin sendiri itu soalnya saya ngalamin sendiri pas saya sudah meninggal itu Iya saya itu sama ibu sama ayah sama adik saya itu saya sama nenek saya itu saya saya lihat itu bisa melihat mereka tapi mereka sudah nggak bisa lihat saya lihat saya orang tua semua itu keluarga saya itu disebelah saya itu nangis semua itu sudah karena memang mati suri ya posisinya itu kan memang saya sudah meninggal dan meninggal ya posisinya itu kan memang sudah meninggal itu posisinya Hai namanya keluarga itu kan sudah pukul semua Iya nangis nangis tapi masih belum ke tetangga sebelah masih belum masih belum itu itu cuma cuma keluarga-keluarga besar itu cuma keluarga besar aja itu yang ngumpul itu nangis itu mau saya lihat pas saya itu ditarik itu yang membawa saya itu dua dua orang yang pakai jubah saya dipegang sini ya tangankan tangan kiri sama tangan kanan saya ini dipegang saya ditarik ke atas enggak tahu kemana itu Wallahualam itu mah Oh itu malaikat nih bisa dibilang malaikat itu hidup apa itu putih hitam 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 itu waktu itu saya dipegang sini ya tangan kanan sama tangan kiri ini dipegang Pak dibawa ke atas besar apa tidak besar Mas besar besar-besar dua orang itu membawa saya saya setelah saya melihat keluarga saya ya saya itu dibawa ke atas terbawa Iya dibawa ke atas tapi posisi saya itu ingat-ingat betul masih ingat betul itu posisi Hai pas itu saya dibawa terbang ke atas itu ya Iya ya eh ada satu orang juga yang pakai jubah ya pakai jubah lalu saya diambil direbut sama dia ditarik dia diambil dari bahwa bahwa bukan yang diambil dari dua orang yang ngapit saya ini yang bawah saya ini diambil yang sendirian ini ya 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 diambil yang jubah putih ya diambil ditarik saya dibawa lagi ke bawah saya dibawa lagi ke bawah saya lihat lagi sama orang keluarga saya itu ya yang masih nangis itu dah jadi tuh yang berdua putih itu datang dari mana Mas arah timur atau arah kanan bukan bukan otomatik tiba-tiba muncul iya tiba-tiba muncul narik Mas bawah iya ambil dari dua orang yang membawa saya itu diambil terus ditarik apa dibawa ke bawah lagi itu saya Hai pas itu dibawa ke bawah lagi saya dikasih lihat sama orang tua saya masih nangis itu kan Alhamdulillah pas itu Hai saya sadar dan setelah dar apa yang dikatakan orang tuanya Mas Hai sujur syukur sama Allah karena saya masih masih ada ya masih lagi bisa kembali masih bisa kembali lagi masih bisa ngumpul bareng lagi sama mereka mungkin itu peringatan buat saya mungkin sama Allah itu dikasih peringatan buat saya karena itu saya kan memang waktu itu kan memang anaknya nakal Iya memang anaknya nakal Hai jadi sama Allah itu dikasih biar tahu lah kalau rasanya mati itu gimana rasanya Hai ditarik rohnya nyawanya itu gimana rasanya sakitnya bukan main sakitnya Mas ya Allah bukan main itu sakit bener itu ketika Mas sadar dari mati suri nas apa yang mau lakukan lakukan apa tetap nakal bagaimana kalau masih tetap nakal itu berarti itu masih belum takut Mas Oh iya kalau saya pribadi kalau saya pribadi setelah saya dikasih dikasih apa coba dikasih ujian sama Allah kayak gitu ya Hai saya langsung tobat langsung tobat saya langsung minta maaf sama orang tua saya saya bangun mati surinya itu pas subuh pas adhan subuh adhan subuh pas adhan subuh ketika mas ditarik itu yang berapa ketika saya ditarik itu perkiraan itu setelah pulang dari apa Iya itu yang berapa itu kurang paham itu sok makhluk bagaimana tapi masnya semalaman di rumah nama Iya semangat sampai subuh baru adhan subuh saya itu sudah sadar lagi Hai ya mungkin itu coba apa ujiannya ujian tahu ya dan juga teman-teman saya itu kan juga semuanya itu memang anak-anak nakal anak jalanan kan waktu itu kan memang teman-teman aja mungkin itu peringatan buat saya juga peringatan buat teman-teman dan juga peringatan buat semua yang nonton ini nah bukan juga peringatan buat mesan mungkin bagi mereka sebesar saya Hai bagi anak-anak yang akan nakal dan dulu sama sekayak saya Hai saya cepatlah tobat jangan suka ngelawan orang tua sama orang tua karena orang tua itu dua orang tua itu Hai langsung dikabulkan sama Allah jadi itu nontonnya dengarkan jadi ketika masih hidup jangan suka lawan orang tua Mas ya ya bener-bener hak karena orang tua yang mengasuh kita dari kecil sampai besar yang melahirkan ya jadi itu cuman pesan 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 dari masnya ini langsung cerita nyata ya Mas ini cerita nyata bukan cerita karangan ini mas ini nyata Hai cerita nyata ini ya Mas terima kasih sudah hadir ya dan menyempatkan apa bagi cerita di Farah Horror ya terima kasih teman-teman jadi hal nyata dan hal mistis itu saling berdekatan maka waspadalah Hai Hai jangan takut pada setan setan hanya untuk tidak makan takutkah pada manusia yang suka makan hak orang lain ha ha ha